Intro Dalam rangka pembahasan rancangan Undang-Undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Komisi 4 melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaring masukkan para pakar dari sejumlah perguruan tinggi dan berbagai pihak dinas terkait harapkan revisi Undang-Undang KSDAHE dapat mengakomodir peran pemerintah daerah dalam menjaga konservasi dan ekosistemnya Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo mengatakan konservasi sumber daya alam tidak hanya berbicara tentang hutan Menurut Edi, Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAHE dinilai belum mampu melindungi kawasan konservasi dan satwa terlindungi untuk itu Undang-Undang ini perlu direvisi Nah sekarang kita juga mau lihat manfaatnya apa Ini kita mau minta sama pakar-pakar, masukan-masukan karena mereka secara langsung kan secara fakta memperhatikan setiap hari kejadian-kejadian ini Tadi sudah banyak masukan dari pakar-pakar, dari Universitas IBA, dari Muhammadiyah, dari UNSRI Saya pikir ini masukan-masukan yang sangat berarti Anggota Komisi 4, Rahmat Handoyo menjelaskan kondisi hutan sekarang ini tinggal 30% dari jumlah yang ada Handoyo minta kegiatan rehabilitasi dan konservasi semakin ditingkatkan untuk memulihkan fungsi hutan, apakah perlu tidak hanya komersialisasi sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi DPR Benar adanya memang ada pemikiran, loh bukankah untuk kepentingan komersial untuk kesejahteraan rakyat Betul, tetapi apakah itu tidak akan membahayakan dari sisi konservasi itu sendiri Dari sisi-dari sisi jumlah atau dari luasan hutan kita barangkali Dari Sumatera Selatan, Andri TVR Parlemen melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe